Ya, bagi ngapain sih? Itu ayah naik bingung, naik ke gimana? Ayah bingung, naik ke gimana? Yaudah, tanya dulu, ayah tanya dulu ya. Yaudah, tanya dulu, ayah tanya dulu ya. Yaudah, tanya dulu, ayah tanya dulu ya. Ibu Umi Kalsun pun kerap dinyinyir, memamerkan barang-barang bermereknya bahkan emasnya juga. Ibu dari Ayu Tintim pun bahkan pernah memamerkan saat dirinya belanja emas-emas di sosial media pribadinya dengan penuh kebanggaan. Ya, kalau anak ini jahitnya ini marah nggak ya? Pastilah. Pasti ayah maju nih, marah. Beberapa bulan terakhir ini, Ayah Rojak memang kerap memamerkan. Bahkan ada netizen yang menyebutkan Ayah Rojak senang diomongin. Buktinya setelah dirinya diomongin masalah pamer, Ayah Rojak tak peduli. Lagi dan lagi, dirinya memamerkan dengan penuh kebanggaan menyebutkan kalau ini bukan pamer, melainkan dirinya berhak karena dirinya punya. Ayah Rojak pun tak peduli dengan komentar orang-orang. Bahkan ada netizen yang beranggapan gelai amit-amit tujuh turunan melihat kelakuan Ayah Rojak yang memamerkan harta-harta anaknya. Ayah Rojak pun tak peduli. Omongan Ayu Ting Ting yang menyebutkan nanti dikira-kira, menurut Ayah Rojak, itu adalah komentar orang iri terhadap dirinya dan juga keluarga Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan Ayu Ting Ting mengaku bangga, ayah ibunya bahagia. Dengan kerja keras yang dilakukan Ayu Ting Ting, orang tua dari Ayu Ting Ting selalu men-support dan mendukung Ayu Ting Ting, selalu menjadi garda terdepan saat Ayu Ting Ting ada masalah, bahkan saat Ayu dinyinyir. Hai guys, eh, pangan-pangan begini, enak banget makan tape oleh Raja Rustami. Hmm, ini tape. Hey Kepellans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!